Musik Musik Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pati tentang BPJS Ketenaga Kerjaan, bertempat di Rumah Makan Sabto Renggo Baru, Imam Suroso anggota DPR RI menggandeng BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Kudus dan Pati, memberikan sosialisasi program jaminan sosial BPJS Ketenaga Kerjaan. Imam Suroso anggota DPR RI menuturkan BPJS Ketenaga Kerjaan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk jaminan hari tua nantinya. Imam Suroso anggota DPR RI menambahkan, untuk tenaga kerja yang di luar negeri sudah bisa di cover, atau dibantu oleh BPJS Ketenaga Kerjaan baik secara asuransi maupun keselamatan kerja. Sementara dalam acara sosialisasi tersebut, Imam Suroso memberikan kepada 10 peserta BPJS Ketenaga Kerjaan gratis pembayaran selama 3 bulan. Agenda saya, Imam Suroso DPR RI, siang ini saya mengajak warga Kabupaten Pati seluruhnya perwakilan untuk disosialisasi agar beliau-beliau, masyarakat Ketenaga Kerjaan tahu apa itu BPJS Ketenaga Kerjaan. Kita undang juga dari Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan dari Kudus, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan dari Pati, untuk menjelaskan apa itu tunjangan hari tua, apa itu tunjangan kecelakaan kerja, apa itu tunjangan pensiun. Sudah dijelaskan, bagus. Senang dia. Jadi harapan saya nanti mungkin BPJS ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk jaminan hari tua. BPJS Ketenaga Kerjaan menurut saya belum begitu maksimal. Sedangkan ini ada program baru dari DPR RI, BPJS diperintahkan atau diminta dimaksimumkan. Beri sosialisasi masyarakat, kalau memang masyarakat ada musibah atau harus ada sambunan, tidak apa, tapi mereka yang ikut jadi anggota atau BPJS ya silahkan koordinasi di Jalan Susanto itu untuk bertanya-tanya syaratnya apa, terus nanti bisa jadi anggota BPJS dengan tenaga kerjaan di Jalan Susanto, Pati. Pengawalan saya, pengawasan saya maupun mendukung saya di pusat yaitu bahwa saya minta BPJS disosialisasi ketinggalan nasional, bahkan sekarang ini tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri bisa di cover atau bisa dibantu juga oleh BPJS Ketenaga Kerjaan baik secara asuransinya maupun secara keselamatan kerjanya. BPJS karena mengandung BUMN, program pemerintah, ya saya yakin dia menjalankan kerja dengan baik. Kalau kita akan bohongin lah, kalau kita bohongin, ya mungkin Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan bisa kita undang, kita merebel undang-undangnya, kita anggarannya kita stop dan seterusnya. Tapi saya yakin bagus lah, namanya program pemerintah menurut saya untuk peningan rakyat, dari rakyat untuk rakyat, karena anggaran itu dari rakyat juga itu persisatan rakyat. Kecelakaan kerja di tempat kerja, itu kan langsung di cover, gratis, ya kan. Menurut saya sih, menurut saya ya lumayan bagus ya. Tidak usah menunggu berapa bulan hari langsung itu? Oh, harus langsung itu, tidak boleh itu. Karena itu kalau berhari-hari nanti kasihan pembiayaan rumah sakitnya, pembiayaan lainnya, itu kan tadi sudah dijelaskan, tidak bayar dari awal sampai akhir, BPCS Ketenaga Kerjaan itu. Ya Pak Imam, tadi pesertanya juga dapat gratis tiga bulan ya Pak ya? Jadi tadi ada peserta sepuluh lah, sembilan lebih sepuluhnya. Kita kasih gratis tiga bulan, dan Rp16.000 itu kan, gratis tiga bulan. Kalau mereka melanjut, ya nanti dia sudah termasuk warga. Kalau ada kesusahan, kesulitan akan diberi sambunan sama BPCS Ketenaga Kerjaan. Dan kalau mereka enggak ya, setop. Tapi kayaknya semangat dilanjut ya. Bahkan nanti yang belum-belum, nanti ingin punya BPCS sebagai tim atau warga, keluarga besar BPCS Ketenaga Kerjaan. Adanya menambah kenyamanan bagi karyawan juga Pak? Kenyamanan karyawan, kemudian di tunjangan hari tuanya ditangguh, dan nanti jauh dapat pensiun, yang JAT, jaminan hari tuanya, jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan pensiun. Teguhu Yono, Kepala BPCS Ketenaga Kerjaan Cabang Kudus, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat pati, untuk menjadi peserta BPCS Ketenaga Kerjaan. Karena dengan menjadi peserta BPCS Ketenaga Kerjaan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun sudah dijamin, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja. Yang paling baik sekali, mas, sebenarnya, ini kan kami menyampaikan bahwa maamanat undang-undang ini BPCS Ketenaga Kerjaan, ini kan menjalankan undang-undang 40 dan undang-undang 24 tahun 2011, bahwa seluruh masyarakat pekerja, masyarakat pekerja itu wajib dilindungi atau wajib mendapatkan jaminan sosial dan kerjaan. Terhadap risiko apa? Risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Jadi, sekarang, bagi rekan-rekan tenaga kerja yang bekerja di luar PNS, TNI, Poli, sudah bisa mendapatkan jaminan pensiun. Itu sesuai dengan amalan undang-undang. Banyak kali menghimbau seluruh masyarakat pekerja yang ada di Indonesia, khususnya di PATI. Silahkan mendaftarkan dirinya kepada Universitas Tanah Kerjaan dalam program ini, yang keempat tadi. Masyarakat kerja, kematian, kematian, dan kehardiwa, dan pensiun.